Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita dunia muslim Channel yang membahas tentang seputar keunikan agama islam Pada video kali ini sahabat Kami akan memberikan informasi untuk sahabat semua Yaitu 5 penyebab orang suka menunda kewajiban sesuai dengan agama islam Namun sebelum kita bahas dari 5 penyebab tersebut Maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Apakah kalian pasti pernah mempunyai banyak tugas atau hal yang harus dikerjakan Tetapi kalian malah memilih untuk menunda-nunda untuk menyelesaikannya Alias malas untuk bekerja Apabila jawabannya adalah iya, kalian tidak sendirian Dikanakan banyak manusia yang mengalami hal tersebut Yaitu merasa bosan untuk bekerja atau melakukan aktivitas, kegiatan sehari-hari Prokastinasi adalah musuh abadi bagi banyak orang Mengintai di sudut pikiran dan seringkali membuat pekerjaan terasa lebih menakutkan daripada seharusnya sahabat Sebetulnya ada 5 penyebab umum mengapa orang suka menunda-nunda dan bagaimana kalian mengatasinya Dan pastinya sudah sesuai dengan syariat islam Nah mari kita bahas satu persatu apa saja penyebab suka menunda kewajiban Yang pertama takut gagal dan rendahnya rasa percaya diri Salah satu penyebab utama Prokastinasi Adalah ketakutan akan kegagalan dan rendahnya rasa percaya diri sahabat Terkadang orang takut bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan tugas dengan baik Atau tidak akan mencapai standar yang diharapkan Sebagai hasilnya Untuk menghindari rasa tidak nyaman ini Mereka memilih untuk menunda-nunda Penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian normal dari proses belajar Alih-alih menghindarinya Gunakan kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang Meningkatkan rasa percaya diri dengan memecah tugas Menjadi langkah-langkah kecil Dan merayakan pencapaian kecil dapat membantu mengatasi ketakutan tersebut sahabat Selanjutnya nomor 2 Kurangnya motivasi dan kesenangan dalam tugas Ketika suatu tugas terasa membosankan atau kurang menarik Mudah bagi kalian untuk menunda-nunda Kurangnya motivasi dan kegimbiraan dalam tugas dapat menjadi pemicu Yang kuat dalam prokrastinasi Orang cenderung memprioritaskan aktivitas yang memberikan kesenangan saja Daripada yang menuntut usaha ekstra Cara untuk mengatasi hal tersebut Yaitu mencari cara untuk membuat tugas lebih menarik Atau memberikan hadiah pada diri kalian sendiri setelah menyelesaikannya Misalnya saja kalian dapat membuat daftar putar musik yang menghibur Atau menentukan batasan waktu Supaya tugas terasa lebih cepat dan terarah Selanjutnya nomor 3 Tidak adanya rencana atau struktur waktu yang jelas Tanpa rencana atau struktur waktu yang jelas Kalian mungkin merasa kehilangan arah dan cenderung menunda-nunda Kurangnya tanggung jawab terhadap waktu Dapat membuat tugas terasa terlalu besar Atau sulit untuk dikelola sahabat Memicu kecenderungan untuk menunda-nunda Hingga batas waktu mendekat Maka buatlah jadwal Atau rencana harian yang rinci Untuk membantu kalian sahabat Dalam mengatur waktu dengan lebih efisien Pecahkan tugas besar menjadi tugas kecil Yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu Dengan mempunyai struktur waktu yang jelas Kalian nantinya bisa merencanakan tugas dengan lebih baik Dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda Selanjutnya nomor 4 Kurangnya dorongan dan tanggung jawab eksternal Ketika tidak ada tekanan eksternal atau tanggung jawab Untuk menyelesaikan suatu tugas Orang cenderung menunda-nunda Tanpa tenggat waktu atau akibat yang jelas Pekerjaan seringkali ditinggalkan sampai nanti saja Ini dapat terjadi terutama dalam situasi Di mana kalian bekerja secara mandiri Atau tidak mempunyai alasan Atau mentor yang memberikan dorongan ekstra Solusinya adalah Menciptakan tanggung jawab eksternal Baik itu dengan berbagi tujuan kalian kepada teman atau keluarga Atau dengan menetapkan tenggat waktu yang jelas Bahkan jika tidak ada tekanan eksternal Mempunyai tanggung jawab kepada orang lain Dapat membantu memotivasi kalian Untuk tetap fokus dan menyelesaikan tugas Selanjutnya alasan atau penyebab Orang suka menunda kewajiban Yaitu diurutan nomor 5 Terganggu oleh lingkungan atau teknologi Lingkungan yang kurang mendukung Atau terlalu banyak gangguan teknologi Ternyata dapat menjadi penyebab prok trastinasi Ketika kalian dikelilingi oleh kebisingan Atau terus menerus tergoda atau phone sale Atau media sosial Maka hal tersebut ternyata sahabat Sulit untuk mempertahankan konsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan Baik itu untuk ibadah pun bisa terganggu juga sahabat Cobalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang tenang Dan bebas dari gangguan Matikan pemberitahuan pada smartphone kalian Ataupun dari komputer selama periode waktu tertentu Ketika kalian perlu fokus pada pekerjaan yang tengah dikerjakan Dengan meminimalkan gangguan Kalian dapat menciptakan ruang untuk produktivitas Dan mengurangi kejenderungan untuk menunda-nunda Harus sahabat ketahui Apabila prok trastinasi Dapat menjadi kebiasaan yang sulit diubah Namun dengan pemahaman yang lebih baik Tentang penyebab dari prok trastinasi tersebut Maka kalian bisa mengambil langkah-langkah Untuk mengatasi kejenderungan ini Maka mulailah dengan memahami Apa yang membuat kalian menunda-nunda Dan menciptakan strategi yang sesuai Dengan merencanakan meningkatkan motivasi Dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung Maka kalian bisa menghadapi prok trastinasi Dengan langkah-langkah kecil yang dapat membawa kalian Menuju produktivitas yang lebih besar Dan juga lebih menguntungkan pastinya Maka ayolah kita lawan Terus tentang prok trastinasi atau malas Dan melangkah menuju keseimbangan hidup yang lebih baik Nah itulah sahabat 5 penyebab orang suka menunda kewajiban Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!